Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo anak-anak ibu semua dimanapun berada Senang sekali hari ini Ibu Eka bisa kembali menemani anak-anak semua Tentunya di channel kesayangan kita yaitu di edukasi channel Belajar lebih menyenangkan Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya dalam belajar Untuk pembelajaran hari ini Ibu ingin mengawalnya dengan sebuah gambar Anak-anak dari gambar ini kita bisa melihat bahwa Udin sedang membantu ibunya menyiram tanaman Tanaman tersebut berbunga warna-warni sehingga menambah keindahan halaman rumah Udin Tanaman hidup dapat menambah keindahan lingkungan sekitar kita Selain tanaman hidup juga ada loh anak-anak tanaman buatan Tanaman buatan juga bisa kita jadikan sebagai hiasan Sepertinya seru juga ya kalau kita membuat tanaman buatan sebagai hiasan di rumah Yuk sekarang kita membuat tanaman buatan sebagai hiasan bersama-sama Untuk membuat tanaman buatan menjadi hiasan kita perlu bahan-bahan berikut ini Yaitu kertas karton disini Ibu memakai yang berwarna ya anak-anak Kemudian cetakan gambar, lem kertas, dan juga bumi Sekarang kita mulai membuatnya Untuk langkah yang pertama kita terlebih dahulu menggunting cetakan gambar pohon ini Nah ini dia cetakan pohon yang sudah kita gunting Sekarang kita akan belajar menjiplaknya pada karton yang berwarna-warna ini Langkah pertamanya adalah kita lipat dulu menjadi dua bagian pada garis tengah gambar ini Sudah kita lipat menjadi dua bagian Jadi ini nanti fungsinya akan memudahkan kita dalam mencetak Langkah berikutnya kita akan melipat karton berwarna-warna ini Carin melipatnya adalah seperti ini Kita lipat dulu menjadi dua bagian Pertama ya Kita lipat Kemudian kita lipat lagi Seakan anak-anak melipatnya Rapis Nah sehingga selipatannya seperti ini ya anak-anak Sekarang kita akan menjiplaknya Anak-anak letakkan gambar cetakannya tadi pada bagian tengah kertas yang tertutup ya anak-anak Bukan yang terbuka bagian sini tapi pada bagian sebelah sini Nah lalu kita letakkan seperti ini pada bagian tengah kertasnya Kemudian kita gambar Ini adalah yang namanya status mencetak atau menjiplak Kita gambar menggunakan pensil Nah anak-anak Nah anak-anak inilah hasil dari cetakan kita tadi Sehingga hasilnya akan terlihat rapi karena kita sudah menjiplak dari gambar pohon ini Selanjutnya kita akan menggunting Nah setelah kita gunting Hasil lipatan tadi menghasilkan dua gambar seperti ini Sekarang kita akan memberi lem pada bagian dalam gambar ini Menggunakan gambar kertas Kita akan menampilkan kedua sisi ini Cukup pada bagian tengahnya saja Nah inilah hasil dari pohon hiasan yang sudah kita buat Dibentuk tiga dimensi bisa kita letakkan di meja Sebagai hiasan seperti ini Selamat mencoba Wah anak-anak ternyata mudah saja ya membuat tanaman buatan Cara yang kita gunakan tadi adalah dengan cara mencetak dan juga menggunting Jadi dengan adanya cetakan yang sudah kita buat Maka kita bisa dengan mudah membuat pohon buatan Dan hasilnya juga menjadi lebih rapi Setelah nanti anak-anak selesai membuat tanaman buatannya Jangan lupa anak-anak berfoto dengan tanamannya ya Dan setelah itu anak-anak bisa meletakkannya di rumah sebagai hiasan Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat Sampai jumpa di tayangan edukasi channel berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih